Bau badan sering membuat rasa percaya diri menurun, bahkan orang di sekitar kita tak nyaman. Berkeringat hingga tubuh terasa lembab menjadi pemicu timbulnya bakteri dan bau tak sedap. Selain perawatan dari luar, bau badan juga perlu diatasi dari dalam dengan ramuan herbal, seperti kunyit asam. Lantas, benarkah kunyit asam ampuh hilangkan bau badan? Simak bincang sehat bersama dokter herbal medik, Seri Rejeki Endang, bersama dokter Ekles di segmen Hidup Sehat Plus berikut ini. Udah wangi ya saya dok? Iya, alhamdulillah. Oke dokter, kunyit asam katanya kan bisa mengobati salah satunya bau badan ya? Tapi apa sih manfaat menyeluruh dari kunyit asam untuk kesehatan? Mungkin saya akan bahas tentang bau badannya dulu ya. Karena banyak yang pengen tahu tentang kunyit ini bisa nggak buat bau badan? Ternyata dari minyak atsirinya dan kurkuminnya dia bisa bersifat sebagai antibakteri. Sehingga bau badan itu kan penyebabnya karena bakteri yang ada di dalam tubuh kita keringat tuh banyak. Makin banyak keringat, makin banyak bakteri di sana. Nah, apa sih supaya hilang dengan kunyit? Kenapa dikasih asam? Karena rasanya supaya agak enak, dia juga bersifat sebagai antioksidan. Jadi memperkuat kerja daripada kunyit tersebut. Oke, kunyit dan asam berarti ya? Nah, kita akan meramu salah satu ramuan kunyit asam. Bagaimana dokter? Ya, ini kan meramunya adalah dengan yang pertama didihkan dulu. Ininya. Berapa banyak air? Kurang lebih? Cukup satu liter ya, kurang lebih ya. Kemudian nanti kita masukin gula. Tunggu sampai airnya mendidih, dokter. Betul, nunggu aja sampai airnya mendidih. Kemudian ini yang sudah saya blender, kalau nggak dipotong kecil-kecil. Ini yang sudah di blender. Ini kurang lebih 1 per 4 kilo. 1 per 4 kilo? Iya, ini sudah mendidih. Sudah mendidih. Kita masukin ya. Oke. Ini untuk efek manis atau ada fungsi lain dari gula? Untuk manis. Supaya yang nggak suka dengan kunyit, bisa ada rasa lain supaya lebih enak di lidah. Ini asamnya juga ada vitamin C-nya, ada manfaatnya yang lain. Lebih enak gitu loh. Nah, habis ini kita tunggu sebentar. Kemudian kita nanti masukin kunyit yang sudah di blender atau dipotong kecil. Sambil diaduk atau gimana, dok? Ya, sambil diaduk ya. Baunya udah ini ya? Enak ya. Udah khas banget ya? Ya. Oke, ini biasanya dididihkan berapa lama, dokter? 10 menit. 10 menit sampai 15 menit. Dalam posisi mendidih ya? Ya, mendidih. Nanti abis itu disaring, kemudian diminum. Berapa kali sehari, dokter? Bisa 2 kali sampai 3 kali, monggo. Silahkan aja. Kalau yang bentuknya simplicia basah, mau 3 gelas, 5 gelas juga masih aman. Pagi, siang atau malam sebaiknya disarankan, dok? Pagi, siang, sore boleh. Pagi, siang, sore. Dan mungkin catatan bagi orang yang mempunyai asam lambung, meningkat atau penyakit mamah, makan dulu berarti? Ya, makan dulu sedikit. Kalau yang kronis ya, tapi kalau misalnya dia mamahnya masih akut, masih aman, bagus. Karena dia memperbaiki dinding lambung dan juga dia mengurangi kadar asam lambung. Asam lambung. Baik, dokter. Sekarang saatnya sudah ini, dokter, mendidih. Silahkan, dok. Gimana? Saya bantu pegangan saringan ya. Silahkan, dok. Bagusan diminum dalam waktu hangat atau dingin? Boleh, asal jangan kepanasan aja. Mungkin cukup segini saja ya, supaya bisa diminum dokter Ekkles. Oke, baik dokter, saya coba ya. Jadi ada kunyit, ada asam jawa, ada gula merah. Gula aren. Gula aren? Betul. Sudah ya? Tidak ini ya? Oke, dari baunya sudah khas banget. Mudah-mudahan enak. Jadi rasanya ada asamnya, tapi ada manisnya ya, karena gula aren tadi ya. Jadi cocok diminum tiga kali sehari. Boleh. Pagi, siang, malam. Buat stamina juga ya. Buat stamina juga ya. Oke. Terima kasih dokter Endang untuk informasinya. Sukses selalu. Terima kasih. Ya, pemirsa demikianlah perbincangan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya dokter Ekkles bersama dokter Endang untuk hidup sehat pas. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.